Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Alami patah kaki, Dinda Kirana gunakan kursi roda. Di sela kesibukannya sebagai aktris, Dinda Kirana rupanya tengah menekuni hobi barunya yakni olahraga Skateboart. Sebagai pemula, tentunya Dinda masih kesulitan saat bermain Skateboart. Tak jarang bintang sinetron kepompong itu mengalami kecelakaan. Seperti belum lama ini Dinda Kirana cedera di bagian kepala hingga benjol. Kala itu Dinda Kirana bersama teman-temannya bermain Skateboart di sebuah ruangan terbuka yang cukup luas. Namun di tengah permainannya, Dinda kehilangan keseimbangan hingga tersungkur. Video tersebut Dinda Kirana perlihatkan melalui Instagram story-nya. Lucunya, Dinda minta agar dirinya tidak ditertawakan dengan membubuhkan tagar. Please please jangan ketawa. Meski sudah kecelakaan, Dinda Kirana tidak kapok bermain Skateboart. Ia tetap semangat melakukan hobi barunya tersebut. Dan malangnya, Dinda Kirana harus kembali mengalami kecelakaan. Namun kali ini lebih parah. Cederanya terjadi di bagian kaki hingga tulangnya patah. Insiden semalam waktu latihan Skate alamdulilah gak ada cedera apapun selain tulang kaki patah tepat di atas mata kaki, cerita Dinda di Instagram pribadinya baru-baru ini. Alhasil, kini Dinda Kirana harus dibantu kursi roda untuk beraktifitas. Seperti yang diperlihatkan Dinda di Instagram pribadinya. Aktris berusia 22 tahun duduk di kursi roda. Sementara kaki sebelah kirinya masih dibalut perban. Namun, tidak ada raut kesedihan di wajah Dinda Kirana. Bintang film Love in Dangdut itu tetap terlihat seceria meski kondisi kakinya sedang cedera. Terima kasih.